Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama bahan bonsai indah Oke di kesempatan video kali ini Kita akan melakukan program pada pohon waru milik mas Ananda Resa Ini saya di kebun mas Ananda Resa Kebetulan dia ingin melakukan pengulangan pada pohon-pohonnya Oke untuk bahan yang ingin dilakukan pengepresan yaitu dari bahan waru taiwan ya Ini mau dilakukan apa mas? Ini mau saya potong lagi mas saya nolkan Karena ini percabangannya tidak enak Tidak enak Ini percabangannya menumpuk disini Takut nanti membengkak disebelah sini mas Jadi dilakukan pengepresan agak pendek ya? Kita langsung pengepres aja mas Oke teman-teman ini dilakukan pemotongan Kemungkinan nunggu tunas-tunas baru yang akan muncul ya Iya mas nunggu itu yang di bawah itu Nah ini harus berani ya teman-teman Harus berani dan jujur mas Oh Berani dan jujur teman-teman Nah ini dipotong ini Padahal percabahan sudah besar-besar ya Nah ini dilakukan perapian dikerkut Setelah itu dikasih selep gambium nanti Kita tinggalkan bonggol Nah disini pun sudah ada tunas kecil Kemungkinan ini nanti dibesarkan Jangan lupa kasih selep gambium mas Setelah dilakukan pemotongan Harus dikasih selep ini Karena di musim penghujan Rawan akan kebusukan pada pohon-pohon waru Oke mas Ananda Ini lanjut yang mana lagi Yang akan kita program Waru India mas Oke ini di depan waru India ya teman-teman Ini juga saya mau potong mas Oke sebentar mas Ananda Saya mau tanya ini Kenapa kok mau dipotong lagi nih Ini lehernya terlalu panjang mas Oh jadi Dilakukan pemendekan lagi ya Untuk lehernya Ya dilakukan pemendekan lagi mas Oh disitu ya teman-teman Dikarenakan mungkin Sudah ada titik tumbuh Tunas-tunas perus Wah mantap mas Ananda Ini terlihat enak teman-teman ya Tentunya Kita rapikan mas Nah setelah dipotong Dirapikan Cabang kanan-kiri Terusan Wah sudah ada lengkap ini mas Tinggal nunggu untuk Mahkotanya nanti ya Mas Ananda Ini mau langsung diarahkan ya Ya mas ini mau saya arahkan mas Kelihatannya tunasnya masih kecil-kecil kok Langsung diarahkan ini Ini anu mas Jangan terlalu kencang Jadi untuk pengawatannya kendur-kendur saja ya Iya kendur-kendur saja Hanya sekedar pengarahan sedikit Ini kemungkinan kalau jenis waru kan cepat besarnya ya Nanti kalau kebebasan telah mengontrol Sudah tidak bisa dikawat nanti Maka dikawat sejak dini hari Agar tidak terlambat untuk pengawatannya Jangan anu mas Jangan kencang-kencang Dan jangan dipelintir Masih muda ini Oke teman-teman Ini Super bugel Waru India Calon bunci intimek Oke mas Ananda Ada pesan-pesan untuk Teman-teman Percinta bonsai Kalau pesan-pesan tidak ada mas Kalau pokoknya kalau Kurang bagus kita ulangi lagi Pantang menyerah Jadi kalau kurang enak Di sekiranya programan kita Kurang enak dipandang Kita harus berani mengulang gitu ya mas Iya mas Berani mengenolkan Mengenolkan lagi Hasilnya lebih bagus Oke Ini pun waru Super bugel Kemungkinan lepas kawat Sampai berapa minggu ya mas Wah ini dua minggu sudah berani mas Sekitar dua mingguan ini bisa dilakukan Pelepasan kawat Soalnya pertumbuhan waru di ground itu sangat cepat Takutnya Kawannya masuk ke dalam Kambium ya Iya kambium mas Oke Oke mungkin sudah selesai untuk Program Waru India kali ini Hanya seperti itu Menata konsep Ya teman-teman Oke mas Ananda Terima kasih Waktunya untuk Pada hari ini Sampai jumpa di video selanjutnya Salam Indonesia Bonsai Tropis Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih